Bang bikin tutorialnya, oke kita akan belajar rubik clock ini ya guys ya Pertama kita acak dulu aja rubik Oke pertama kita lihat dulu bagian-bagiannya, kalian tinggal lihat aja di gambar ini Nah tahap pertama adalah kita harus selesaiin bagian yang A dengan membuat cross dulu guys Mari kita coba Pertama kita turunin semua dan kita samain bagian tengah ini ke salah satu dari yang 4 ini Oke, ini kita buka dulu ya Ini kita samain dulu misalnya sama yang ini Oke, udah selesai guys yang bagian A, sekarang kita pindah ke posisi B Kita lakuin hal yang sama Nah ini udah selesai A dan B, dia akan sama-sama plus ya Nah selanjutnya kita akan selesaikan bagian yang ini guys ya, bagian yang pojok-pojoknya Caranya kita naikin dulu semua Nah abis itu tinggal kita pilih dulu satu, misalnya kita mau selesaiin yang bagian ini ya Tinggal kita tekan, terus kita putar yang bagian kanannya Kalau yang ditekan bagian kiri, kita puternya bagian kanan Kalau yang ditekan bagian kanan, kita puternya bagian kiri Contohnya seperti ini Nah terus ini kita naikin lagi, gantian yang ini Kita puter yang kiri Dan kita naikin, terus gantian yang ini Ya, sekarang di kiri kita puternya kanan Nah naikin, terus yang ini Kita puter yang kiri Dan kalau udah sama, tinggal kita naikin semua Dan kita naikin ke arah jam 12 Oke, maka rubiknya otomatis selesai guys Kayak gitu cara main rubik clock ya guys